Kita juga punya informasi penting nih Ini, tadi Hot Mama ini Hot Papa bukan sih? Ini Hot Papa, kan berkumis Kan biasanya cecewnya tuh seneng melihat kumis-kumis tuh Opi kumis? Iya Opi kumis Hot Papa Hot Papa, udah deh Hot Papa aja Dari mana sih si Hotnya aku bingung loh Bang Opi, Bang Opi ini kan pelawak ya kan Terus juga suka bikin kita ketawa banget dengan gaya-gaya pantun Ini yang paling unik, ini yang paling unik kan dia kan suka ngelawak ya Tapi kabarnya, ngelawaknya itu tidak turun kepada anaknya Padahal kalau buah tuh jatuhnya gak jauh dari pohon Berarti kemana itu buah? Pertanyaannya, buah-buahnya berarakan di mana? Terus gak ada yang bisa ngelawak anak-anaknya Makanya kita tanya aja Yaudah kita langsung aja lihat ya, ini dia Siapa yang tak mengenal komedian yang memiliki karakter yang sangat hat satu ini? Ya, itulah Bang Opi kumis Berkari sebagai komedian, nampaknya sudah mendarat daging dalam tubuhnya Namun tidak bagi anak-anaknya Opi mengaku jika tak ada satupun di antara anak-anaknya Yang mewarisi bakatnya di dunia kesedian Ngelawak itu memang gak ada sekolahnya Jadi ngelawak itu memang fear dari bergaul Dan memang dari Allah juga udah kasih Jadi kalau yang mungkin untuk ngikutin jejak babenya untuk jadi seorang pelawak Itu kayaknya memang gak ada Kalau menurut Bang Opi sih 50% kali sedihnya ya Pecuali kalau kita seorang dokter, anak kita gak ada yang jadi dokter Mungkin 100% sedihnya Tapi kalau dia gak mau jadi pelawak, ya diarin lah Ketika disinggung mengenai quality time bersama keluarga Opi pun menceritakan jika dirinya sering meninggalkan anak dan istri Selantas, apakah Opi akan menghabiskan malam pergantian tahun sendirian tanpa keluarga? Kalau malam tahun baru ini ada satu job ya Itu di wali kota Jakarta Barat Terus sisanya kalau gak ada ya kita buat keluarga deh Palingnya karena kan anak bini sering ditinggal tiap hari kerja Jarang ada liburnya Sama keluarga tuh paling kita jalan-jalan Kita makan Dari pagi sampai sore udah cukup deh Anak-anak yang penting dia bisa diajak jalan Karena sekarang kan cantika tuh udah mulai gede dia Udah mulai 8 tahun Apalagi sekarang dia lagi libur panjang nih kan Jadi dituntut banget nih babenya nih Supaya untuk jalan-jalan pada saat melibur gitu Di sebut-sebut memiliki istri lebih dari satu Opi pun menjawabnya dengan nada bercanda Opi menjelaskan jika isu tersebut tidak benar Lantaran dirinya hanya memiliki satu istri Saya sebenarnya istri 2, 3, 4 itu istri dalam bercandaan Jadi aslinya pertama almarhum Kedua pisah Ketiga nikah Jadi kalau 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya bercandaan aja Nah begitulah kehidupan Bang Opi Gumis Semoga di tahun datang Opi Gumis makin sukses dan terus berkarya ya 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 Terima kasih.